Intro Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media ya memang lucu banget nih pengacara sama dukunnya sama-sama lucu, atraktif sangat menghibur untuk orang-orang dan masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin sedang banyak yang pusing dengan kenaikan BBM dengan adanya hiburan gratis ini baik dari Firdaus maupun dari si Wasi 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 yaitu Gus Irfan yang selalu saja bikin ulah dan tetapi juga lucu sekaligus menjengkelkan pokoknya melihat wajah kedua orang ini perasaan jadi campur aduk nano-nano bikin emosi naik turun kadang gemes, kadang pengen cubit pipinya, kadang kepingin ngerujak hidungnya dan kadang kepingin acak-acak rambutnya karena mereka berdua sungguh atraktif dan demonstratif di dalam wawancara dengan media atau tampil di berbagai media nah kali ini adalah ekspresi yang ngantuk dari si Gus Irfan ternyata dukun bisa ngantuk guys kebal besi tapi gak kebal kantuk lucu ya kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini like, subscribe, dan komennya di tempat ini dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu itu hal yang sangat apa ya sangat tenensius kenapa? karena kan udah berapa kali saya bilang saya ini sedang nah itulah nada suara Firdaus sudah gak kuat guys jadi lemes banyak kesana kemari bikin pencitraan disana sini dengan berbagai media jadi suaranya tidak sengopot biasanya mungkin sudah malam dan harus waktunya harus sekarang jadi nampak sudah capek Firdaus suaranya pun lemes tidak bersemangat dan disampingnya Gus Irfan juga ngantuk saat itu Firdaus menjelaskan soal laporan dari para pengacara Acong Watif yang melaporkan Firdaus karena Firdaus dikatakan banyak merugikan masyarakat terutama saat pernyataannya tentang dukun yang disitu dia menyatakan bahwa jika tidak percaya dukun maka sahadatnya batal tapi yang disorot disini adalah Gus Wesi yang sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Firdaus karena kantuk sedang menyerang berat ke matanya dan kuasa saya dalam lingkup surat kuasa itu ditulis salah satunya saya mempunyai hak untuk menjawab dan membuat video balasan atau menjawab pertanyaan dari pers di media sosial maupun dari Facebook itu sudah jelas nah inilah guys ekspresi ngantuk dari Gus Wesi jadi matanya sudah tidak kuat lagi mungkin diganjel sapu lidi kali ya jadi bisa agak melek aduh gak kuat sudah malem kok masih ngomong aja ngomongnya juga gak jelas sama-sama saja ngomongnya jadi mending saya melek aduh enaknya memejamkan mata seperti ini dunia seperti terbang dan pergi ke surga sementara saat dia membuka matanya kembali Firdaus masih ngomong ganggu aja nih orang dan dia pun ambil nafas ambil nafas lagi dan kemudian dilepas saat dilepas Firdaus ternyata masih ngomong guys mempunyai hak untuk menjawab dan membuat video balasan atau menjawab pertanyaan dari pers di media sosial maupun sebagian itu udah jelas gitu dalam suatu kuasa artinya ketika saya membahas apapun di dalam peranak kuasa saya untuk mengumpulkan mengumumkakan pendapat saya itu tidak ada tidak ada alasan lagi orang lain untuk itu campur disitu nah inilah tetapi kan tidak enak ya orang Firdaus ini yang mempopularkan dia jadi dia berusaha menahan kantuknya mati-matian sungkan sama Firdaus atau wartawan yang sudah menshootingnya dan juga pasti juga akan tampak tidak sakti lagi kalau ngantuk masa dukun sakti ngantuk malam-malam biasanya dukun kan gak pernah tidur ini ngantuk nah kita lihat dia pun berusaha sekuat tenaga untuk mendelik guys mendelik menahan ngantuk jadi diangkat kelopak matanya sampai ke atas hitam-hitamnya sampai berada di atas sambil mengatur pernafasan tapi akhirnya nampaknya kantuk itu juga tidak bisa ditahan kalau sudah ngantuk ajaran-ajaran moralitas dan pencitraan semuanya luntur guys jadi dia pun akhirnya menutup matanya karena tidak kuat tapi Firdaus masih berbicara saja panjang lebar aspek legalnya apakah dia punya legal standing untuk melaporkan saya kontesnya hipoteknya apa kalau bicara masalah hoax yang saya ceritakan depan mereka itu hoax itu kan saya menjawab pertanyaan dari Bundari ya begitulah guys ternyata Gus Besi-Besi tidak kebal kantuk sampai mendelik menahan kantuknya tetapi tetap tidak berhasil namanya kantuk saat menyerang maka sesakti apapun ternyata orang ini luntur juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati